Assalamualaikum sahabat akhir zaman Semoga anda bersyukur dan tetap fokus mencari kebenaran di dunia maya ya Berdasarkan banyak ayat dan hadis-hadis yang akan kita kaji nanti Di video ini kami telah menyimpulkan bahwa akan ada dua pusat pemerintahan dunia di akhir zaman Simak baik-baik Satu, pemerintahan dunia yang khusus buat umat islam yang akan dipimpin Imam Mahdi Dua, dan pemerintahan dunia yang akan dipimpin Nabi Isa alaihi salam khusus buat umat Nabi Isa Maka sudah pasti nanti umat islam tidak akan menjadi pengikut ajaran Nabi Isa alaihi salam Tapi juga mengakui Nabi Isa alaihi salam sebagai Nabi Allah Dan juga akan tetap menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW Kajian akan adanya dua khilafatullah Pemerintahan yang dilegitimasi oleh Allah Ini mungkin baru pemirsa dengar ya kan Dan mungkin saja belum pernah terlintas di pikiran Anda Kami yakin yang ada di benak kebanyakan kita adalah Bahwa Quran menyebut orang-orang Yahudi akan menjadi musuh islam Atau hanya melihat banyak hadis yang menyebut bahwa Nanti kita akan menyerang umat Yahudi dan batu pun membantu kita Untuk khilafat islam yang akan dibentuk Imam Mahdi Mungkin sudah sangat jelas dipaparkan di banyak hadis Yang akan lebih banyak kita soroti kali ini Dan mungkin belum pernah dipahami selama ini Adalah akan adanya pembentukan khilafat oleh Nabi Isa alaihi salam Yang juga mendapat legitimasi dari Allah Pernahkah Anda berpikir Kenapa Nabi Isa juga harus diturunkan lagi di era umat Nabi Muhammad Bukankah Nabi Isa adalah Nabi yang khusus diturunkan untuk Bani Israel Lihat Quran Surat Ali Imran, As-Sof dan An-Nisa Juga kenapa banyak hadis yang mengisyaratkan turunnya kembali Nabi Isa alaihi salam Akan menjadi hakim atau pemimpin yang adil dan membebaskan pajak Siapakah umat yang akan dipimpin oleh Nabi Isa alaihi salam Kenapa nantinya ada dua Kenapa mesti dua utusan Allah yang akan diturunkan Yaitu Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman Nabi Isa alaihi salam adalah Nabi yang diutus khusus untuk Bani Israel Dalam pandangan ini maka bisa dimaknai bahwa ketika turun nanti Nabi Isa alaihi salam akan membimbing umatnya Yang sebagian umat Bani Israel yang disebut Ahli Kitab Tentu pandangan ini didukung oleh Surat An-Nisa Kami meyakini dari Surat An-Nisa Dan beberapa hadis yang menyebut Nabi Isa alaihi salam Akan menjadi hakim atau penguasa yang adil Dan juga beberapa hadis yang menyebut Imam Mahdi Yang akan membentuk khilafah Islam terakhir Siapakah umat Nabi Isa di akhir zaman Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab Kecuali akan beriman kepadanya Sebelum kematiannya Orang Islam sendiri meyakini bahwa Nabi Isa belum mati Artinya masih ada beberapa Ahli Kitab Yang akan percaya bahwa Isa akan kembali Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka Quran Surat An-Nisa Demi zat yang jiwaku ada di tangannya Sungguh akan turun kepada kalian Isa bin Maryam Sebagai hakim yang adil Dia mematahkan salib Dan membunuh babi Dan menolak jisya Dan tidak menerimanya dari orang kafir Harta melimpah ruah Sehingga tak seorang pun menerima sedekah Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya Kemudian Abu Hurairah berkata Jika kalian mau bacalah ayat Allah Tidak seorang pun dari Ahli Kitab Kecuali akan beriman kepadanya Sebelum kematiannya Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Poin penting dari ayat di atas adalah Bahwa masih banyak Ahli Kitab Yaitu terutama keturunan Bani Israel Yang saat ini masih memegang teguh Taurat dan umat Nasrani Yang masih mengemegang teguh Injil Yang percaya Isa alaihi salam Adalah Al-Masih Yang akan menjadi pengikut Nabi Isa Berarti Di akhir zaman ini Akan ada dua jenis Yahudi Yahudi mana yang disebut hadis akan kita perangi itu Insya Allah kami akan membahasnya di video yang lain Faktanya Kita melihat Masih banyak keturunan Bani Israel Yang masih memegang teguh Kitab Taurat dan Injil Yang akan Dan menjadi penentang keras Zionisme Petunjuk Agama Tentang Dua Khilafah Akhir Zaman Dimulai dari semua hiruk pikuk di Timur Tengah Jerusalem Memanasnya situasi di Semenanjung Korea Teluk Persia dan Ukrania Sampai dengan kekacauan ekonomi dunia saat ini Serta upaya Amerika Serikat Untuk secara sengaja Meruntuhkan sendiri dominasi US Dolarnya Kami yakin Ujungnya adalah Al-Malhama Al-Kubroh Atau Perang Nuklir Setelah Al-Malhama Atau Perang Armageddon Akan muncul Dajjal Kemudian Dajjal Berarti secara hampir bersamaan juga muncul Al-Mahdi dan Nabi Isa Nantinya Akan ada dua pusat pemerintahan Yang mendapat legitimasi dari Allah Yaitu Yang dipimpin Imam Mahdi Dan satu lagi Ada pusat pemerintahan dunia Yang akan dipimpin Nabi Isa Pelan tapi pasti Pusat dunia di era akhir zaman Akan mengerucut pada dua kota suci Yaitu Madinah dan Jerusalem Bukan lagi di Inggris Dan bukan lagi di Amerika Serikat Tentu saja Klimaks itu Akan terjadi setelah Hancurnya semua negara super power Karena Perang Nuklir Atas dasar apa Kita bisa menyimpulkan seperti itu? Petunjuk pertama Karena Allah mengutus Nabi Isa Dengan kitab Injilnya Adalah secara khusus Hanya kepada Bani Israel Dan bukan kepada umat Nabi Muhammad S.A.W. Beberapa surat dalam Quran Telah jelas menyatakan itu Seperti Asaf Al-Imran Al-Ma'idah Nah kita kutip petikan salah satunya Sebagai Rasul Yang diutus kepada Bani Israel Isa berkata Sesungguhnya Aku telah datang kepadamu Dengan membawa ayat Atau mujijat dari Rabbu Quran surat Ali Imran Artinya Secara logika sederhana Tidak mungkin kan Allah menurunkan kembali Nabi Isa Al-Islam Hanya untuk menjadi Nabi Tanpa umat Petunjuk kedua adalah Bahwa Quran Surah An-Nisa Menyebut bahwa Seluruh ahli kitab yaitu Orang yang selama ini Masih memegang teguh Injil dan Taurat Akan menjadi pengikut Nabi Isa Tidak ada seorang pun dari ahli kitab Kecuali akan beriman kepadanya Sebelum kematiannya Dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka Quran Surah An-Nisa Jelas Ayat ini menjelaskan Peristiwa yang akan terjadi Setelah turunnya kembali Nabi Isa Al-Islam Dan bukan telah terjadi 2000 tahun yang lalu Karena Nabi Isa pun Belum pernah meninggal Dan baru akan meninggal Setelah nanti dia turun Setelah membunuh Dajjal Makna penting dari petunjuk Poin satu dan poin dua tadi adalah Bahwa umat Islam Tidak akan menjadi pengikut Nabi Isa Saat setelah dia turun kembali Tapi Akan mengimaninya Sebagai salah satu Nabi utusan Allah Petunjuk ketiga Hadis mengisyaratkan bahwa Nabi Isa Al-Islam Akan turun kembali menjadi hakim Atau penguasa Yang adil Demi zat yang jiwaku ada di tangannya Sungguh akan turun kepada kalian Isa bin Maryam Sebagai hakim yang adil Ia mematahkan salib Dan membunuh babi Dan menolak jisya Dan tidak menerimanya dari orang kafir Harta melimpah ruah Sehingga tak seorang pun menerima sedekah Sehingga Satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya Kemudian Abu Hurairah berkata Jika kalian mau bacalah ayat Allah Tidak seorang pun dari ahli kitab Kecuali akan beriman kepadanya Sebelum kematiannya Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka Hadis riwayat Bukhori dan Muslim Gampang dimengerti Bahwa Nabi Isa Akan menjadi penguasa yang adil Pemimpin yang akan membimbing Dan meluruskan keimanan seluruh umatnya Yang selama ini masih memegang Teguh Taurat dan Injil Kata membebaskan pajak Semakin menguatkan Bahwa beliau Akan memimpin suatu pemerintahan Suatu halifah Yang dilegitimasi oleh Allah Menghancurkan salib Bermakna Isa A.S. akan meluruskan Keyakinan umat Nasrani Yang selama ini menganggap dirinya anak Tuhan Sedangkan membunuh babi Bermakna Bahwa Nabi Isa Akan meluruskan Bahwa daging babi haram bagi umatnya Petunjuk keempat Bahwa karena Nabi Isa A.S. jelas bukan diutus Untuk umat Islam Maka konsekuensi dari Petunjuk 3 dan 4 adalah Nabi Isa akan menjadi Halifah bagi umatnya sendiri Dan Imam Mahdi Adalah halifah bagi umat Islam Anda semua pasti sudah tahu Ada puluhan petunjuk hadis Tentang akan adanya Pembentukan halifah Islam Oleh Al-Mahdi Tapi sebaiknya kita kutip saja Salah satunya Ketika kalian melihatnya Yaitu kehadiran Imam Mahdi Maka berbaikatlah Walaupun harus merangkak-rangkak Di atas salju Karena sesungguhnya Dia adalah Halifatullah Al-Mahdi Hadis Riwayat Abu Dawud Berdasarkan petunjuk ayat Dan hadis Tadi itulah Kita kemudian Menyimpulkan Bahwa nantinya Akan ada dua kutub Pemerintahan dunia Yang paralel Yang saling mendukung Karena keduanya Adalah khilafah yang dapat Legitimasi dari Allah Madinah dan Yerusalem Dua pusat dunia Akhir zaman Kita wajib percaya Bahwa kehalifahan Akhir zaman nanti Adanya ada di kota suci Karena faktanya Dua kali Khilafatullah yang pernah ada itu Hanya pernah terjadi Di kota suci Madinah Dan pada era nabi Dan kota suci Yerusalem Ada pada era nabi Daud Lalu Dari manakah nantinya Kedua utusan Allah Imam Mahdi Dan Nabi Isa itu Akan membentuk Pemerintahannya masing-masing Kami yakin Khilafah Islam Yang akan dipimpin Imam Mahdi Akan berpusat di Madinah Dasarnya adalah Khalifah Islam Pertama berpusat di sana Alasan itu Diperkuat dengan hadis Yang mengisyaratkan bahwa Kemunculan al-Mahdi Adalah dari Madinah Sementara Pemerintahan yang akan dipimpin Oleh al-Mahdi Nabi Isa A.S. Akan berpusat di Yerusalem Karena khilafah pertama Bagi Bani Israel Ketika era nabi Daud A.S. Adalah berpusat di sana Lalu pertanyaannya Berapa usia dua khilafah Akhir zaman Tisa-tisa umat muslim Dan mu'min Banyak sekali hadis Yang menyebut Usia khilafah Yang dibentuk oleh Imam Mahdi Adalah 7 tahun Sementara banyak juga Hadis yang menyebut Khilafah Nabi Isa A.S. Juga 7 tahun Silahkan baca Referensi hadisnya Di bagian Deskripsi video ini Kami akan mengutip Dua saja Yang menyebut Usia kedua khilafah Kembar itu Telah menceritakan Kepada kami Sahal bin Tamam bin Bazi Berkata Telah menceritakan Kepada kami Imran Al-Khatan Dari Katadah Dari Abu Nadrah Dari Abu Sa'id Al-Khudri Ia berkata Rasulullah S.A.W. bersabda Al-Mahdi itu Dari keturunanku Dahinya lebar Dan hidungnya mancung Ia akan memenuhi bumi Dengan keadilan Sebagaimana bumi Pernah dipenuhi Dengan kejahatan Dan kezoliman Ia akan berkuasa Selama 7 tahun Hadis riwayat Abu Daud Lalu Allah Mengutus Isa bin Maryam Seperti Urwah bin Mas'ud Ia mencari Dajjal Dan membunuhnya Setelah itu Selama 7 tahun Manusia tinggal Dan tidak ada Permusuhan Di antara dua orang pun Kemudian Allah Mengirim angin sejuk Dari arah Syam Lalu tidak tersisa Seorang yang Dihatinya ada kebaikan Atau keimanan Seberat biji sawi pun Yang tersisa Kecuali Mencabut nyawanya Hadis riwayat muslim Berita sedihnya adalah Bahwa sejak dimulainya Kedua khilafah Akhir zaman itu Maka sisa waktu Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan umat Nabi Isa Alaihi Salam Tinggal di dunia Adalah juga 7 tahun Karena setelah itu Kedua umat itu Akan diwafatkan oleh Angin lembut Yang mencabut nyawa Seluruh umat mu'min Dan umat muslim Dan tinggal Dan tinggal orang kafir Yang akan melihat Dan mengalami Proses kiamat Kesimpulan ini juga Dikuatkan oleh Hadis-hadis lain Seperti kutipan Hadis panjang ini Saat mereka Seperti itu Tiba-tiba Allah mengirim Angin sepoi-sepoi Lalu mencabut Nyawa setiap Orang mu'min Dan muslim Di bawah Ketiap mereka Dan orang yang tersisa Adalah manusia-manusia buruk Mereka melakukan Hubungan badan Secara terang-terangan Seperti keledai kawin Maka atas mereka Itulah kiamat terjadi Hadis riwayat muslim Dari hadis di atas Selain kita mengenal Bagaimana peristiwa Akhir zaman matinya Umat muslim Hadis ini Membedakan Antara umat mu'min Dan umat muslim Maknanya adalah Karena ada Umat nabi isa Alaihi salam Dan umat nabi muhammad Umat islam Wallahu alam disawab Semoga bermanfaat Selamat menikmati